Kota Madiun terus memoles diri sebagai jujukan masyarakat di wilayah Karis Denen Madiun dan sekitarnya. Terbaru, pemerintah Kota Madiun mendesain pusat kuliner di kawasan Jalan Bogowonto. Konsep yang diusung berkaitan dengan Kota Madiun sebagai kota kereta. Satu lagi pembangunan pusat kuliner bakal disajikan oleh pemerintah Kota Madiun bekerja sama dengan PT INKA serta PT KAI. Pusat kuliner yang dibangun di atas bekas rel kereta api yang melintas di Jalan Bogowonto tidak jauh dari kereta api. Tahun ini pemkot Madiun bakal memoles kawasan Jalan Bogowonto yang berada tepat di selatan alun-alun Kota Madiun. Sebagai gambaran awal, sepanjang Jalan Bogowonto bakal dirombak kembali seperti nuansa Madiun Tempo dulu pada era tahun 80-an. Nantinya terdapat kereta api dengan 4 gerbong berdiri di rel yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kereta api ini tidak mengangkut penumpang, melainkan hanya ditaruh di bantalan rel sepanjang 90 meter di depan toko Jalan Bogowonto untuk kuliner khas Madiun. Misalisasi dengan toko dikitarnya dan semuanya mendukung dengan program-program ini karena ini program-program untuk meramaikan toko di sekitarnya. Ada beberapa pesan diantaranya yang bisa kuliner tidaknya ditampung di sini. Maksudnya sekitar toko ini yang bisa kuliner nanti dikirmisi di dalam meramaikan. Untuk kulinernya penjaringan? Ya, kulinernya penjaringan. Jadi kuliner yang bagus lah. Kuliner yang bagus, tempatnya bagus, bagaimana ya. Tidak hanya menaruh gerbong lokomotif, namun toko-toko di sekitarnya juga bakal dipoles menyerupai tahun 1980. Sehingga pengunjung benar-benar dapat menikmati suasana tempo dulu di sekitar Jalan Bogowonto. Rencana pembangunan tersebut telah disosialisasikan kepada pemilik toko di Jalan Bogowonto dan responnya pun cukup positif. Untuk merubah suasana ini menjadi lebih ramai. Lebih banyak pengunjungnya, pengusaha lebih hidup. Seperti itu. Jadi ya, bagi kami ya oke-oke saja. Senang-senang saja. Sebagai pengusaha memang harapannya untuk maju. Seperti itu. Harapan saya toko tetap bisa terlihat walaupun ada gerbong. Jadi memang kita memiliki harapan dan saya yakin mungkin pemerintah juga tidak akan ya menutup akses toko seperti itu ya. Karena harapannya kan tadi Pak Wali bilang toko akan dijadikan lebih ramai, lebih indah, kan begitu. Proyek ini diperkirakan akan rampung sekitar 3 bulan. Untuk menyelesaikan pembangunan tersebut, Pemkot tidak mengeluarkan uang banyak dari APBD hanya sekitar 500 juta rupiah guna pengaspalan maupun pernak-pernik lampu. Menurutnya, anggaran yang digunakan kebanyakan berasal dari Corporate Social Responsibility CSR, PT INKA, dan PT KAI. Kris Wanto, JTV, Mediun